Dua jenazah korban pesawat latih yang jatuh saat melakukan akrobat di Bandung Airshow menjalani identifikasi di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebelum disemayamkan di rumah duka, dua korban pesawat, Tony Hartono dan Norman Lubis, tiba di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Jenazah dibawa ke ruang forensik untuk dibersihkan di identifikasi pihak kedokteran. Sejumlah kerabat dan rekan korban berkumpul menanti hasil identifikasi. Akhirnya di belakang saya, ini adalah ruangan tempat identifikasi dua korban yang tadi siang jatuh pada saat beratraksi di Bandung Airshow. Rencananya setelah identifikasi yang dilakukan sejak pukul setengah satu tadi, jenazah korban akan segera dibawa ke rumah duka masing-masing. Salah satu korban tewas Norman Lubis, dikenali dari kalung yang dikenakannya. Sementara jenazah asisten pilot, Tony Hartono, masih menunggu kedatangan pihak keluarga. Marsikal muda Norman Lubis juga berprofesi sebagai dokter mata ini. Rencananya akan disemayamkan pihak keluarga di rumah duka, Jalan Flores 4, Bandung, sore ini. Mesin Nurian Mingsih, Nikita Rolina, Bandung, Jawa Barat.